Halo, ketemu lagi. Ini adalah video berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai regresi linier atau linear regression. Regresi linier ini sebenarnya sangat terat hubungannya dengan korelasi video kita yang lalu. Tapi ada perbedaannya. Di sini regresi linier itu bersifat prediksi. Kita mengestimasi atau memperkirakan atau meramal. Kalau korelasi kita hanya melihat hubungan antara dua buah data, dengan regresi kita bisa menduga atau memperkirakan atau meramal data yang berikutnya. Nah, korelasi concern with the arah dan besaran dari hubungan. Nah, regresi itu melihat atau menggunakan hubungan yang ada itu untuk memperkirakan, memprediksi atau meramalkan data yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Tujuan dari persamaan regresi adalah untuk menemukan persamaan linear. Nantinya ya, kita bisa menemukan persamaan linear dari dua buah data. Contohnya seperti ini. Ada data yang tersebar di dalam data kita. Dalam grafik ini kita melihat ada hubungan antara X dan Y dalam satu bidang data. Bidang ini, jika digambarkan dia, grafiknya seperti ini. Nilai X segini, Y segini. Kita bisa membuat satu garis persamaan yang akan kita gunakan untuk memperkirakan data-data dalam lingkungan kelompok data ini atau area ini. Maka dari data ini, kita bisa membuat satu garis yang mewakili, seolah-olah mewakili kelompok data ini. Sehingga kita bisa memperkirakan data-data berikutnya dengan persamaan yang ada. Persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan BX plus A. Di mana X adalah variabel X, Y adalah variabelnya Y. Dari grafik tadi kita bisa lihat X adalah komponen di sini, Y adalah komponen di sini. Untuk B dan A bersifat konstanta atau angka yang konstan. Didapat dari mana semua komponen ini kita dapat menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini. Di mana X berarti adalah data X, Y adalah data Y, kemudian ada data-data yang lainnya, rumus-rumus yang lainnya. Ini untuk mencari A, untuk mencari nilai B. Kita akan langsung lihat nanti di contoh ya. Nah, cara membaca persamaan regresi linear itu seperti apa? Misalnya Y sama dengan X plus 4. Artinya, setiap peningkatan satu-satuan pada variabel X akan memberikan peningkatan sebesar satu-satuan pada variabel Y. Mengapa? Karena pengalinya X ini di depan adalah 1. Yang di bawahnya ini contoh berikutnya adalah 0,38X. Artinya, setiap peningkatan satu-satuan pada variabel X akan memberikan peningkatan sebesar 0,38 satuan pada variabel Y. Ini pengalinya. Yang seterusnya, yang di bawah, kalau minus, maka peningkatan satu-satuan variabel X dengan pengalinya min 0,38, maka akan menyebabkan penurunan nilai variabel Y. Saya pikir ini cukup jelas ya, cara membaca persamaan ini. Ini contohnya, datanya ada nilai X, nilai Y, kemudian dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada, maka kita akan bisa menemukan persamaan regresinya. Saya akan tunjukkan langsung menggunakan Jupyter Notebook di kolek Google ya. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini hasilnya nanti. Ini ada linknya, nantikan saya sertakan di video ini, di bawah, di deskripsi video ini. Kita coba lihat. Oke, ini adalah Jupyter Notebook-nya. Saya akan memanggil library yang diperlukan. Ada pandas, nampai, matplotlib. Kemudian SQL Learn, scikit-learn untuk beberapa fungsi perhitungan nantinya. Kemudian ini kita akses Google Drive kita seperti biasa. Ini datanya, data 3 reg. Saya jalankan untuk mengakses tabelnya. Oke, ini datanya seperti di slide kita tadi ya, 260 dan seterusnya. Kemudian ini fungsi dari scikit-learn untuk regresi, linear model. Kita import ya, library-nya. Kemudian ini untuk membangun nilai data X ya. Dari data frame kita, kita buat ke nilai X dulu. Misalnya di sini saya ingin melihat tabel X kita seperti apa. Maka kita masukkan sini X, maka akan keluar. Nilai X-nya kurang lebih seperti ini, 260 dan seterusnya. Ini untuk nilai Y. Kemudian ini kita membangun modelnya. Kita melihat ini adalah nilai intersect-nya atau konstanta A-nya. Dan ini adalah nilai coefficient untuk variable X-nya, yaitu B sama dengan 1. Di sini nilainya 1. Sehingga persamaan regresinya adalah X plus 4. Dimana 4 ini adalah konstantanya tadi ya. Nah, artinya setiap peningkatan satu-satuan pada variable X akan memberikan peningkatan sebesar satu-satuan pada variable Y. Kita bisa juga menggambarkan grafik data kita kurang lebih seperti ini. Dengan matplotlib tadi ya. Ini datanya. Data-data kita adalah yang biru yang tersebar. Dan yang merah ini adalah persamaan regresi linear yang kita sudah buat tadi. Nah, kita bisa mengukur nilai min squared error-nya dari persamaan kita dengan rumus ini ya. Min squared error. Kemudian ini adalah nilai R kuadratnya. Kita bisa ukur ya 0,56 atau 56%. Ya, ini ada penugasan. Nanti boleh dicoba. Oke, saya pikir ini contohnya cukup simple. Nanti link collab Google ini akan ada di bawah link video ini. Oke. Baik. Nah, ini contoh video mengenai regresi linear. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.